Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pertemuan yang lalu kita membahas tentang tahapan alur cerita Sekarang kita lanjutkan ke karakter cerita Nah, pembahasan kali ini ada empat bagian insya Allah Sebelum kita membahas materi ini Kita lihat cerita pendek berikut ini ya insya Allah Hasan al-Basri berkata Sungguh saya telah berjumpa dengan beberapa orang Mereka lebih bersungguh-sungguh dalam menjaga waktu Daripada keseluruhan kalian untuk mendapatkan dinar dan berlangsung Silahkan dibaca sekali lagi Paham ya Jadi dari cerita yang ringkas tadi Kita akan membahas tentang karakter cerita Karakter cerita ini memuat empat hal Yang pertama adalah tokoh Yang terlibat, orang yang terlibat dalam cerita itu Yang terlibat dalam cerita itu siapa? Nah, ada Hasan al-Basri Kemudian orang-orang yang ditemui Yang kedua adalah penukuhan Wataknya Hasan al-Basri Taat Ya, orang yang soleh dan seterusnya Kemudian latarnya zaman dulu Alurnya Alurnya adalah mundur ya Kenapa? Mana buktinya? Karena sungguh aku melihat orang-orang zaman dulu Ya, orang-orang yang ditemui pada waktu-waktu sebelumnya Itu mereka lebih semangat Memanfaatkan waktu Daripada kesungguhan kalian dalam mencari dinar dan jerham Nah, sebagai tambahannya Ada empat kaedah dalam menentukan alur ini Yang pertama adalah plausibilitas Atau kemasuk akalan Ceritanya masuk akal atau tidak Nah, cerita yang barusan kalian lihat Itu cerita yang masuk akal adalah Karena riwayatnya soheh Kemudian suspense Rasa ingin tahu Menumbuhkan rasa ingin tahu kita Ya, tentang isi cerita itu Atau kelanjutan dari isi cerita itu Kemudian surprise Kejutan disitu Hal-hal yang membuat kita terkejut Ya Apa contohnya Nah, orang zaman dulu Begitu semangat memanfaatkan waktu Ya, lebih semangat daripada kita Zaman sekarang yang Bersungguh-sungguh Dalam mencari harta dunia Kemudian yang terakhir Yang keempat Unity atau kepaduan Kepaduan isi cerita maksudnya Disini Baik Nah, kaedah-kaedah menentukan alur ini Hampir bisa dikatakan jarang keluar di soal ujiannya Makanya Anda hanya Menyampaikan ini secara sekilas Selayang pandang Mudah-mudahan Yang ringkas ini Untuk bisa paham Insya Allah Ustaz cukupkan dulu materinya sampai disini Tidak usah berpanjang kalam Karena Insya Allah materinya gampang ya Naktafi bihadzal qadar Subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh